Citra satelit baru telah muncul yang menunjukkan akibat serangan rudal Oresnik terhadap pabrik Pividen Masdy di Dnipro, Ukraina, tetapi hasilnya membuat sejumlah blogger milita Rusia kecewa. Bertentangan dengan klaim media Rusia, gambar-gambar itu menunjukkan pabrik kedirgantaran tersebut hanya mengalami kerusakan kecil. Situasi ini memicu frustasi di kalangan blogger Rusia yang sebelumnya menggembar-gemborkan penghancuran total fasilitas tersebut. Foto-foto satelit yang dipublikasikan setelah serangan mengungkapkan, sebagian besar muatan rudal gagal mencapai sasaran yang dituju. Sebaliknya, beberapa rudal menghantam daerah sipil di dekatnya. Hal ini menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah penduduk, garasi, dan bangunan pribadi lainnya. Pabrik pividen Masdy sendiri yang lokasi penting bagi industri kedirgantaran Ukraina tanpa sebagian besar masih utuh meskipun terjadi serangan. Saluran telegram Romanovlet yang berafiliasi dengan Kremlin menanggapi dengan kecewa situasi tersebut. Dia mengatakan citra satelit pividen Masdy telah muncul memperlihatkan lokasi setelah serangan Oresnik. Bengkel-bengkel masih ada di sana, tidak ada yang hancur menjadi debu. Justru tampaknya area permukiman yang terkena serangan. Komentar ini mencerminkan ketidakpuasan yang berkembang di antara beberapa komentator militer Rusia tentang efektivitas serangan tersebut. Ilya Tumanov Ilya Tumanov, seorang tokoh terkemuka di kalangan militer dan dikenal dari saluran telegram Vector Bomber juga mengungkapkan kekecewaannya. Dia menyebut penantian yang menyiksa untuk citra satelit yang tepat telah berakhir. Dan dia menilai apa yang telah ditunjukkan kepada dunia hanyalah omong kosong yang samar-samar, tanpa ada kawah atau bengkel yang berubah menjadi puing atau debu. Pernyataannya menyoroti harapan yang tidak terpenuhi akan kehancuran yang diklaim oleh pejabat Rusia. Ini pendapat para blogger militer Rusia sendiri. Sebelumnya kami telah menyinggung rudal balistik dengan MIRV biasanya digunakan untuk serangan nuklir. Ini menjadikan akurasi meleset ratusan meter bukan menjadi masalah serius, karena tetap saja akan menghasilkan kerusakan besar. Tetapi untuk serangan konvensional akurasi menjadi sangat penting. Keputusan untuk menggunakan rudal canggih Oresnik yang digambarkan Putin sebagai senjata super baru juga menuai kritik. Para analis berpendapat bahwa keputusan emosional Putin untuk mengarahkan rudal yang sangat rahasia tersebut untuk uji coba serangan justru merugikan. Karena telah secara tidak sengaja memberikan kesempatan kepada para ahli barat untuk mempelajari komponen dan teknologinya. Serangan ini merupakan penggunaan kelas rudal ini yang pertama kalinya dikonfirmasi dalam skenario pertempuran aktif secara global. Meskipun rudal tersebut sebagian besar hancur menjadi serpian, para pejabat militer Ukraina mengkonfirmasi para ahli dari Ukraina dan internasional kini memiliki akses langsung ke sisa-sisa tersebut. Menurut pejabat Ukraina, serpian-serpian itu sangat berharga untuk mempelajari teknologi, material, dan inovasi potensi rudal tersebut. Analisis komponen-komponen ini akan dilakukan bekerjasama dengan mitra-mitra barat, yang selanjutnya akan meningkatkan pemahaman tentang senjata-senjata terbaru Rusia. Serangan rudal dan akibatnya menggambarkan kompleksitas penerapan teknologi baru dalam peperangan, terutama ketika sistem yang canggih digunakan di lingkungan yang mungkin tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. Bagi Ukraina, akses ke komponen rudal ini memberikan kesempatan langkah untuk mendapatkan wawasan tentang salah satu sistem senjata canggih terbaru Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin telah berjanji akan terus menggunakan rudal tersebut, tetapi Ukraina meragukan hal itu. Kepala Badan Intelijan Militer Ukraina atau Gurkiriro Budanov menyebut Rusia sejauh ini hanya membangun dua rudal eksperimental tersebut, dan membangun yang lain akan membutuhkan waktu. Tetapi bagaimana kebenarannya? Lagi-lagi waktu yang bisa menjawabnya. Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like and go, Fight like the Falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!